Intro Gilang Widya Pramana, Presiden Arema FC menyiapkan amunisi jelang laga melawan Persita besok Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Tak mau tinggal diam, Gilang Widya Pramana menyoroti performa Singo Edan pada dua laga terakhir yang selalu berakhir seri. Apalagi target Gilang Widya Pramana adalah membawa Arema FC jadi juara di Liga 1 2021 musim ini. Motivasi tinggi itu membuat Gilang Widya Pramana mengambil langkah cepat membenahi mental tim. Harapan Gilang di sisa 10 pertandingan ke depan, Singo Edan on the track di jalur juara. Semua pasti merasakan kecewa, tapi kita harus cepat inisiatif mencari solusi bersama. Mungkin ini juga teguran bagi kita semua agar kita segera bangkit dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Karena itu kami datangkan motivator Bapak Chandra Putra Negara ke Bali untuk memberikan semangat dan menguatkan mental pemain dan semuanya. Ujarnya mengutip laman resmi Arema FC, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Gilang menegaskan kembali agar semua komponen di Arema FC tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan. Itu sebabnya, Gilang menghadirkan motivator yang diharapkan jadi amunisi sekaligus membakar semangat serta fokus para pemain. Selain itu, punggawa Arema FC perlu mendapat asupan semangat karena mereka di kompetisi ini menghadapi berbagai tantangan. Tantang itu antara lain kejenuhan karena lama harus meninggalkan tempat tinggal mereka, jauh dari keluarga, belum lagi ancaman Covid, jadwal bertanding seminggu dua kali. Terima kasih kepada Pak Chandra atas waktu, tenaga dan pikiran membakar semangat para pemain Arema FC. Ayo kita support tim kebanggaan kita ini dengan dukungan positif. Arema FC punya mental juara, kita bisa raih juara. Buang semua beban, fokuskan bahwa tiap laga adalah final dan bisa raih kemenangan. Tegas owner J99 grup ini. Motivator ulung Chandra Putra Negara butuh kurang lebih 1,5 jam membakar semangat Alfarizi DKIK. Semua pemain serius dan fokus pada materi yang diberikan. Pemain Arema FC memiliki modal yang bagus. Mulai dari kekompakan, kekeluargaan, mereka memiliki high performance, hanya perlu spirit yang tinggi. Dan perlu dihilangkan beban mereka di setiap menghadapi pertandingan, hilangkan kekhawatiran, hilangkan ketakutan. Yang ada di pikiran adalah kita juara, ujarnya.